Intro Selamat pagi semuanya Selamat pagi Selamat pagi hari ini saya Kak Rowe Ditemani oleh juru bicara saya Oh Udah bukan juru bicara ya sekarang ya Jadi sekarang panggilannya sama Regina siapa? Regina Andriana aja Oh Regina Andriana aja Jangan pake yang belakang kemarin Jangan pake abas Eh abis maksudnya Oh abis Oh Regina abis Kita akan rumpi No secret Oke Regina Sebelum kita ngerumpiin kamu ya Kita akan ngerumpiin dulu ada status celebrity disana Ini ada dari Velok Feveksia Yang mengupload fotonya di instagram kah ya Dia lagi jalan-jalan ke Milan Eh disana ketemu sama anaknya Pak Prabowo Subyakto Yaitu yang bernama Didit Didit siapa? Oh Didit Hadi Prasetyo Didit ini adalah seorang designer juga ya Kalau tidak salah yang sudah go international gitu ketemu disana Didi Hadi Prasetyo Oh iya betul sekali Oke Oh lagi di Milan Dan kemarin juga kabarnya ada ini ya Bukan bapaknya Velok Feve ini lagi di dalam tahanan KPK Kemarin juga ada yang menjenguk Pak Oce Kaligis yaitu Marsyanda Marsyanda menjenguk berhasil katanya Ah saya baca beritanya sih Saya gak tau Saya gak liat langsung soalnya ya Beritanya cuma begitu Marsyanda berhasil kan Marsyanda Karena Pak Oce Kaligis ini pernah mewakili Marsyanda pada saat Dia berseteru dengan ibunya Kalau tidak salah Ingat Maklumnya udah tua Oh ingat saya sudah agak Ini berkurang Oke yang berikutnya ini ada captionan dari Jedar Jadi kemarin itu memang ada berita nih Regina Bahwa di pengadilan negeri Jakarta Selatan Itu memutus bahwa gugatannya Ludwig Oke Itu dikabulkan Jadi artinya pernikahan Jessica Iskandar dan Ludwig Dianggap tidak ada atau dibatalkan gitu Dan hari ini kemudian Jessica memposting foto anaknya Dalam bentuk siluet gitu Coba kita lihat ini Dan captionnya ini sangat-sangat apa ya Menggugah hati sekali terutama buat kita ibu-ibu gitu ya Nah hati kita berdua tidak akan pernah terpisah Sama seperti saat kamu masih dikandung badanku Aku tau apa yang kamu rasa Dan kau tau apa yang saat ini aku rasa Meski saat ini tumpuan ibumu hanya kesabaran Ingat nak Hidup kita saat ini sudah lebih dari segalanya Aku memilikimu dan kau pun memilikiku Kita berdua utuh, tulus, saling mencintai Genggam tanganku selalu menghangatkan aku Ibumu yang selalu belajar untuk sabar dan ikhlas Satu yang harus kamu ingat nak Kalau ini memang membuatnya bahagia Ikhlaskan, lepaskan Kebahagiaannya, kebahagiaanmu juga Lagi pula ada pahalanya membuat orang bahagia Oh ya, sedih sekali Tapi walaupun sudah diputus bahwa pernikahannya dianggap tidak pernah ada pada bulan Desember lalu itu Tetapi dari pihak Ludwig, dari yang saya baca masih tetap mengharapkan agar dilakukan tes DNA Untuk menguji apakah betul L Barak ini adalah anak Ludwig dan Jessica Sementara Jessica maunya Ludwig datang ke Jakarta kalau mau melakukan tes DNA Dan kalau Ludwig berani datang ke Jakarta dia mau nyebur kebundaran HI Oke, selanjutnya Oh ya, karena ini kemudian membingungkan juga soal masalah status dan akte kelahiran dari L Barak ya Ya, begitulah kalau laki-laki kan gak kepikiran kayak gitu ya Terlalu jauh mungkin, jauh di Jerman soalnya Nah, ini berita yang kemarin juga denger gak sih kabarnya Sarina kebakaran? Sepertinya kemarin itu kedengeran ya Kedengeran ya, tapi gak lagi di daerah situ? Enggak lagi kebetulan ya ke daerah situ Eh, suka karaoke gak? Alhamdulillah suka juga Suka, suka karaoke di tempatnya siapa biasanya? Tapi jangan tempat yang satu itu nanti dimarahin Tempat yang mana? Yang sekarang ini lagi kebakaran Oh, kamu ikuti musuhin sama ahladhani juga? Bukan, nanti yang satu lagi panas Oh, yang satu lagi panas Oh, jangan-jangan gara-gara yang satu lagi panas itu makanya kebakaran, gak ya? Iya, jadi guys Iya, jadi di gedung Sarina Samrin itu kemarin kebakaran di lantai 14 Ya, dimana disitu terletak karaoke-nya Ahmad Dhani Ya, yang memajak foto-fotonya Maya itu ya? Oh, betul sekali Ini ya Tempat karaoke Ahmad Dhani terbakar dua pegawai jadi korban Jadi memang disinyalir api itu berasal dari tempat karaoke-nya dia Tepatnya di dapur Dan korban yang jatuh itu adalah juru masak juga dan asistennya Bukan juru bicara ya? Bukan juru bicara, untung Kalau mungkin terbakar apa yang lain ya? Mungkin bisa jangkir Tapi memang kondisinya juga sedang kritis Nah, di bawahnya di lantai 13 Itu ada karaoke juga Milik Inul Daratista Waduh Kita kabarnya api sempat menjalan ke situ juga Tapi kita belum tahu seperti apa kerusakannya Siapa yang suka pernah karaoke di tempatnya Mbak Inul di situ? Buratu Pernah? Tapi bukan di situ? Oh, iya, iya, iya Baik, nah Itulah berita dari para selebriti Dari media sosial maupun juga dari berita-berita di luar sana Sekarang kita akan ke Regina Yang Regina ini juga beritanya banyak loh di media sosial Tapi sekarang media sosial yang sudah memberitakan Regina itu disuspan Kita lihat videonya berikut ini Sempat menampik telah diceraikan Farhad Kini Regina mengaku telah menginjak alam realita Dan tak lagi terjebak dalam alam mimpi ketika ditemui di acara Hood Insert kemarin Regina yang awalnya dikenal sebagai juru bicara Farhad Menjawab sinis pertanyaan media mengenai mahar pernikahannya Yaitu sebuah apartemen mega seharga 2 miliar Dan mobil mewah yang kemarin sempat digembar-gemborkan Farhad Padahal saat itu Regina menyebut jika kesepakatan mahar itu terjadi dari kedua belah pihak Dimana Farhad yang memaksa untuk menikah dan menyanggupi mahar yang diminta Regina Tapi pengakuan Regina dijauh berbeda oleh Farhad Yang menyebut jika jarang wanita yang mau dinikahi siri Kecuali yang ingin sekali dinikahi Melalui Twitter Farhad Regina yang dulu sempat diproklamirkan sebagai istri yang paling sempurna Kini ditulis sebagai istri yang haus akan harta Farhad menulis Jika kamu tak bisa menghormati aku sebagai rajamu Maka kamu bukan ratuku Benarkah jika pemicu perceraian tersebut bermula ketika Regina ngotot pergi ke sebuah acara di Bali Tanpa meminta izin dari Farhad Dan mengapa kemarin Regina ngotot tidak bercerai Kini malah seperti lupa ingatan mengenai pria yang dulu pernah ia cintai Dan benarkah dalam lubuk hati terdalamnya Regina masih memiliki harapan untuk kembali kepada Farhad Yang terlihat dari sikap Regina yang masih menyimpan foto-foto Farhad di rumah mewah mereka berdua Lalu benarkah jika semenjak bercerai Farhad lebih sering menginap di rumah ibu Regina Saksikan kisah selengkapnya hanya di rumpi no secret Langsung ya kita mau klarifikasi Regina ada berita-berita di berita online Situ yang kita mau tanya langsung ke Regina Kita orangnya gak suka ngomongin di belakang ya Habis kita omongin di belakang kita omongin di depannya Dua kali betul Oke ini namanya adalah rumpi fikasi Dan inilah berita yang pertama yang mau kita tanya ke Regina Jeng-jeng dulu umbar keromantisan dengan Farhad Kini Regina sudah lupa tuh katanya gitu ya Eh dulu kan kemana-mana ya kampanye di Makan bakso ya kan suap-suapan Biasalah kalau dulu kan memang kemana-mana kan kita kebar dempet Oh kebar dempet Kebar dempet Jadi kemana-mana berduaan ya Kanan-kiri berdua Berdua Kayak buntut Bener sekarang udah lupa Kalau sekarang masih agak-agak amnesia Oh agak amnesia Oke Eh sejak kapan amnesianya? Pokoknya semenjak aku agak tersadar sedikit gitu ya Itu sesadar langsung Udah berapa? Tersadar sedikit Jadi masih sebagian besar masih belum sadar sebetulnya Sebagian masih belum nginjak ke bumi kayaknya Oke Tapi sebagian udah sadar sekarang kan Udah berapa minggu sadarnya? Sadarnya alhamdulillah udah 2 bulan ini udah sadar Oh 2 bulan Udah sudah sadar Oke kita lihat lagi berita yang berikutnya Ini dia ada artikel di luar sana Jeng-jeng Murka dan sebut Regina bla 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 Di twitter Farhad Abbas usah move on Katanya gitu Kan ya kemarin kan Kan aku follow twitternya Farhad ya Aku baca tuh Tapi masih ada twitternya? Udah gak ada Itu kok bisa disuspen gimana sih? Siapa suruh? Jangan suka menghina-hina seseorang makanya disitu Jadi yang laporin itu siapa? Regina atau siapa? Kalau yang dilihat aja Seminggu kebelakang itu siapa yang dihina disitu ya? Itulah yang men-suspen Itulah biasanya orang-orang yang mungkin hatinya terzolimi kayak Kamu dong berarti Oh sepertinya Kamu yang men-suspen ini? Lapor ke twitter? Tanyakan saja pada pihak twitter Ya kan kita berhak menonaktifkan aku seseorang Kalau kita merasa dilep remehkan atau dilecehkan Oh oke Begitu Jadi ini katanya emang Farhad susah move on Kamu masih dirayu-rayu Farhad gitu gak sih? Biasa kan cara ngelayunya beda ya Oh cara ngelayunya beda? Kalo dia tuh kayak gimana sih cara ngelayunya? Biasa ambil handphone ya kan? Tetot-tetot-tetot gitu Terus? Terus kalo gak upload-upload yang lain tuh video ya kan? Mungkin masih pengen diperhatiin kali ya Jadi masih suka whatsappin kamu? Biasa tapi kan kalo aku bilang ya anggap aja ini lagi iklan lagi lewat gitu Oh tapi kan yang di upload sama Farhad itu katanya kamu yang suka whatsappan sama Farhad Ya sekarang kan profesinya apa sih? Dia? Katanya pangacara Oh katanya ya? Oh ya setau aku sih biasanya ya pintar bersilat redah gak sih? Apa karat ya? Ya tau Jadi menurut kamu itu hanya silat redahnya Farhad aja Yang suka masih suka menghubungi kamu itu Farhad Bukan kamu yang suka menghubungi Farhad Nanti kalo dijawab disini besok ada yang upload lagi Dia upload dimana? Emang udah ada twitter barunya dia? Bukan Gak ada acara yang lain kan sekarang banyak Oh gitu Ada whatsapp kan? Ada apa? Instagram Tuh Instagram Gak ada belum ada Belum ada Belum buat mungkin yang baru ya Oke Nah ini kan dari sisi Regina ya Nah kalo Farhad tuh pernah ngomong apa sih? Kita mau tanya juga komentarnya Regina mengenai komentar Farhad berikut ini Yang makhluk lah Gue udah gak punya istri lagi kan Kemarin nikah siri tapi akhirnya saya bercerai Saya berpisah Mau punya pacar gak mau punya istri lagi Saya mau santai-santai aja Kok bisa begitu? Iya enggak saya bukan trauma Saya bergir Ternyata setelah saya alami pernikahan rumah keluarga Gak tau gak Emang harus sendiri kayak ya Masalah pernah terjadi nikah siri ya itu memang pernah Makanya selesainya dengan cara-cara siri juga Gak ada cocok Dari awal memang gak cocok Karena saya dipanasi lawan sekaligokabur seorang Saya yang bercanda-bercanda dipiter Ini istri saya tercinta Ini istri saya Hanya gara-gara untuk memanasi satu pihak akhir Makan hati kali ya Makan hati kali ya Kurusan rambutnya beda Jenggotnya juga beda Diet ya Dia udah punya pacar lagi belum sih? Aduh gak ngurusin tuh ya Gak ngurusin Tapi tadi kata Staten Farah bahwa dari awal dia sudah merasa tidak cocok Oh Alhamdulillah kalau gak cocok seperti itu ya Tanyakan sajalah pada hati nurani dia kan Tapi sebenarnya yang ngejar-ngejar duluan itu siapa? Sekarang kita flashback aja ke belakang Nah pada saat itu mungkin pilihannya cuma itu satu-satunya Oh kita akan bahasnya berikutnya Jangan kemana-mana Tetapi rumpi Terima kasih Jangan kemudian Jangan kemudian